Kembali lagi dengan NS Review dan kali ini saya akan mengetes kemampuan dari uang baru ini dengan air. Kita bandingkan dengan uang lama, bagaimana kualitasnya dan bagaimana ketika setelah dicelup dalam air. Oke, kita mulai dengan uang Rp100.000, kita masukkan selama 30 detik. Oke, sudah, ya sudah, 30 detik, oke, nanti kita keringkan ya, sekarang Rp50.000. Oke, sudah Rp50.000, ya, oke Rp50.000 sudah, sekarang Rp10.000. Oke, kita tunggu ya. Jadi katanya ini memakai serat kapas untuk uang baru, kita lihat saja. Seharusnya sih serat kapas ini lebih menyerap air. Oke, jadi ini semua sudah dicelup ya, jadi ini semua sudah dicelup, nanti kita taruh di meja dan kita tunggu selama setengah jam. Setelah itu nanti kita lihat mana yang kering, mana yang masih basah, dan bagaimana nanti kualitasnya setelah kita tunggu nanti ya. Terima kasih telah menonton! Jadi setelah 30 menit, yang saya rasakan di uang baru ini serat kapasnya, kelihatan terlihat di sini lebih keser, sedangkan di Rp100.000 yang lama ini tidak keser, mungkin karena di Rp100.000 yang baru ini sudah menggunakan kertas dari bahan serat kapas. Untuk Rp50.000 juga sama, jadi di uang baru ini seratnya lebih terasa, dan di uang lama, fill di kertasnya ini lebih terasa. Khusus untuk Rp10.000 ini lebih cepat keringnya, jadi Rp10.000 yang lama ini kering, tapi yang baru tetap seratnya lebih terasa. Sedangkan yang Rp20.000 juga sama, tidak ada perbedaan yang sebelumnya. Dan untuk nominal yang paling kecil, yaitu Rp2.000 ini juga sama seperti sebelumnya. Jadi BI ini saya rasa menggunakan bahan yang sama untuk uang barunya. Jadi hampir tidak ada perbedaan yang saya rasakan. Jadi untuk uang baru ini terasa lebih keser. Untuk masalah waterproofnya, uang baru ini lebih kering, tapi hanya sedikit ya, hampir tidak terlihat. Oke, kesimpulannya, untuk yang uang baru, emisi 2016 ini seratnya lebih terasa dibanding dengan yang lama. Jadi serat kapasnya ini lebih terasa. Selain itu, ketika saya masukkan ke dalam air dan saya keringkan sekitar 30 menit, yang baru ini lebih terasa lebih kering. Sedangkan yang lama ini masih dasar sedikit, tapi ya. Itu saja perbedaannya, dan seperti saya lihat memang untuk yang baru ini lebih kuat ya. Saya rasakan ini memang lebih kuat. Dan ini terasa, untuk yang lama ini terasa kertasnya. Jadi itu tadi. Oke, itu tadi perbandingan di dalam air untuk uang kertas lama dan uang kertas baru emisi 2016. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan stay up to date. Dadah! 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 Dadah!